Selamat datang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. yang memiliki keistimewaan yakni keindahan alam, beragam budaya, dan keberagaman agama yang tercermin dari adanya berbagai tempat ibadah seperti Pura, Masjid, Gereja, Klenteng, dan Cetya. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli sebagai instansi vertikal dari Kementerian Agama Republik Indonesia memfasilitasi layanan agama dan keagamaan khususnya di Kabupaten Bangli. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli tetap memberikan pelayanan maksimal yang aman dan nyaman kepada masyarakat. pegawai dan pengguna layanan juga senantiasa dihimbau untuk selalu menjaga dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan sken barcode peduli lindungi, menggunakan hand sanitizer, dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Selanjutnya, pengguna layanan dapat memperoleh pelayanan secara offline di ruang pelayanan terpadu satu pintu. Fungsi dari PTSP adalah untuk membantu pengguna layanan memperoleh penanganan lebih cepat dengan memotong birokrasi yang panjang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli juga menyediakan layanan secara online melalui website puspabang.kemenagbangli.com Dalam setiap pemberian layanan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli selalu berpedoman pada moto subaktif, sigap, unggul, beretika, akuntabel, kreatif, transparan, dan inovatif. Pelayanan pegawai yang terdapat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli dapat diperoleh melalui beberapa ruangan yang tersedia di lantai satu dan lantai dua gedung kantor. Di lantai satu terdapat tujuh ruangan, yaitu ruang kepegawaian, ruang keuangan dan perencana, ruang bendahara, ruang kasubag tata usaha, ruang seksi pendidikan Islam, ruang kepala seksi pendidikan agama Hindu, dan ruang seksi pendidikan agama Hindu. Di lantai dua terdapat delapan ruangan, yaitu ruang pengaduan, ruang pengaduan dan konsultasi, ruang kepala kantor, ruang kepala seksi urusan agama Hindu, ruang seksi urusan agama Hindu, ruang bimbingan masyarakat Islam, ruang penyuluh dan pengawas, ruang penyelenggara haji dan umrah, serta ruang penyelenggara buddha. Di samping itu terdapat beberapa fasilitas penunjang lainnya, seperti area parkir yang memadai, gedung aula, ruang zona integritas, fasilitas ibadah, fasilitas ibadah Purahita Dharma Kerti dan Musola Baitur Rahman, papan petunjuk arah, saat keadaan darurat, terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul, fasilitas pemadam kebakaran, area bermain, ruang laktasi, dan empat buah kamar mandi yang dilengkapi dengan fasilitas disabilitas. Tenang, tenang. Jika mendengar bunyi alarm atau siril panjang, itu artinya ada keadaan darurat. Bila hal itu terjadi, berusaha untuk tetap tenang. Jauhi jendela, rak, dan barang-barang yang dapat melukai kita. Apabila kondisi tidak memungkinkan, segera berlindung di bawah meja sampai kondisi aman. Dan apabila terjadi kebakaran, lambatkan barang-barang berharga yang bisa di bawah saja. Berjalan dengan cara merunduk dan hirup udara sedikit lebih sedikit. Berjalan dengan tenang, mengikuti jalur evakuasi, dan menuju titik kumpul yang ada di luar gedung. Kamu berhasil melalui kondisi darurat dan berada di titik kumpul. Demikianlah pemaparan mengenai pelayanan dan safety induction di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli guna memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pegawai dan pengguna layanan. Kita patuhi protokol kesehatan? Terima kasih. selamat menikmati. dan empat buah kamarnya ini gitu ya bunyi alarm atau sirono panjang, jangan panik jika hal tersebut terjadi, berusaha tetap segan, tenang sumpahnya, sumpah, sumpah jauhi jendela, rak, dan barang-barang yang dua, tiga